Apakah Maulana Maghribi mencabut kemaluannya lalu berubah menjadi keris nama kerisnya apa Apakah Dewi Rasulullah melakukan hubungan di sungai atau sendah Kita akan tinjau ulang cerita Dewi Rasulullah dan Joko Taruk dalam video ini Kali ini Pak Di mohon sebelum Anda menonton Doakan Pak Di, doakan kita semua agar selalu mendapat perlindungan dari Gusti Engkangur Ben Dumati Assalamualaikum Wr. Wb Saya Pak Di sejarah mohon izin untuk soan kehadapan panjaringan semua Yang Pak Di ceritakan ini berdasarkan bukti tertulis Nanti yang berdasarkan cerita rakyat Pak Di omongkan di awal Kemudian analisanya berdasarkan bukti tertulis setelah cerita rakyat itu Sebut saja ini penelusuran Pak Di mencari beberapa literatur Saya mengingatkan kepada panjangnya semua Pak Di berniat baik dan insyaallah video ini berdasarkan bukti tertulis Tidak sangger-sanggeran, tidak dari novel Anda juga harus berhati-hati ketika mendengarkan, menonton, membaca cerita sejarah Jangan-jangan tercampur dengan yang lain-lainnya Semoga Pak Di tidak terkesan sombong Karena memang dari penelusuran Pak Di Pak Di sangat berhatin Karena banyak konten isi yang ngawur Dewi Roso Wulan Ingin menyusul kakaknya Yaitu Sunan Kalijoko Atau waktu itu bernama Raden Syahid yang pergi Dewi Roso Wulan anak Adhapatiwil Wotikto dari Tuba Di hutan bertemu dengan Raden Syahid emasnya Kemudian disuruh mengikuti Kidang Kidang ke kanan dia ke kanan Kidang ke kiri dia ke kiri Kita makan daun dia makan daun Lamanlah hilang Terpisah Balik lagi terpisah dengan Raden Syahid Ada juga yang mengatakan disuruh Posok Dinyidam Oleh ayahnya Dan bermacam-macam Ini yang versi Cerita rakyat Intinya saat itu kemudian Mandi di Telaga di hutan itu ya Nah di atasnya ada Maulana Maghribi Yang topo ngalong Dari kata kalong Ngendul gitu ya Kayak lowo kalong Kemudian melihat Dewi Roso Wulan Udo Telanjang Kemudian berhasrat Sampai spermanya netes Dan Dewi Roso Wulan hamil Atau Dewi Roso Wulan juga melihat bayangan Laki-laki di atasnya Bayangannya di sendang Kemudian seperti terasa bersenggama Lalu hamil Hamil Kemudian marah-marah Minta pertanggung jawaban Maulana Maghribi Mencabut kemaluannya Loh saya itu bukan cowok Tidak punya Konci Begitu Tapi Dewi Roso Wulan Tetap minta pertanggung jawaban Sabutan kemaluan itu Katanya Ini katanya Makanya Pak Dibilang katanya Itu Ini menyampaikan Bunga berpendapat Menjadi tombak kiai pelaret Ada juga yang menjadi senjata Namanya Brojo Sangko Ini yang mungkin jarang Menjadi Brojo Sangko Ada juga versi yang tidak mencabut kemaluan Kemudian Intinya Kamu mau lahir dari Anakmu mau lahir Lahir Kemudian Ada yang dari Igo Kiwo Pokoknya kemudian lahir Dan dinamakan Langsung nama ya Kidang Telangkas lah intinya Gitu ya Kidang Telangkas Versi itu kemudian juga berbeda-beda Ditaruh di Pokor Kencono Kemudian ditemukan Bok Rondo Sudah ada pesan Nanti dinamakan Kidang Telangkas Kemudian dinamakan Joko Taruk Itu ya Yang Joko Taruk Kemudian ngintik Bidadari Mengambil Mengambil Alkob bajunya Ya Yang Nawang pulang itu Kemudian disuruh Jangan buka tanjang Dan seterusnya Malah itu Sampai Cerita itu Sampai kedatangan Budan Kejauhan Dari Majopahit itu Kemudian punya Anak di Nawang Sedan Menurunkan Raja-Raja Eh dari Matarak Eh dari Majopahit benar Menurunkan Raja-Raja Matarak Itu ya Itu yang versi Nah Apa yang Pak Adi Maksud cek ulang Atau tinjau ulang Adalah Nama Maulana Maghribi Apakah memang Menghemili Atau Bernapsu Kemudian Melakukan Hubungan Suami istri Kemudian punya anak Dan ditinggalkan Anaknya itu Ada beberapa Tinjauan Yang pertama itu Dari Serat Walisono Walisana Tulisannya Bukan Walisongo Itu Menurut buku itu Pengarahnya Sunan Giri 2 Ini lebih dekat Karena Sunan Giri 2 Menurut Serat Walisana Walisono Itu Maulana Maghribi Sama dari Arab sana Pokoknya Itu Menikah dengan Namanya Dewi Maragis Dewi Maragis Anak dari Bupati Aryo Tejo Itu Menurut versi itu Aryo Tejo Tuban Kemudian Punya anak Namanya Sunan Giri Ini Mirip Yang versi Yang Melambang Yang Dewi Sekarjadu Mirip Ada Sebutan Saya ulangi Menurut Serat Walisana Maulana Maghribi Menikah dengan Dewi Maragis Ya Itu Kemudian Menurut Terbitan Depdegbud Dari pendekat kebudayaan Zaman dulu itu Itu namanya Apa ya Babat Majupaya Dan para wali Satu Itu mirip Dengan Babat Segaluh Dua Ini Jumper Maksudnya Ceritanya Hampir mirip Kayak tadi Yang di Sungai Sendang itu Kayak tadi Begitu Tapi Tidak disebut Nama Maulana Maghribi Jadi ceritanya Mandi Kemudian Ada bayangan Kemudian Terasa Enak Begitu ya Bersenggama Kemudian Hamil Terus menolak Ke atas Terus Dewi Rasulullah Mengatakan Siapakah Yang telah Memberi penyakit Ini Nah Gitu kata-kata Tidak ada Ya Sabis itu Tidak ada Cetoh Seperti yang Cerita rakyat tadi Kemudian Yang Menurut Ini Ngantek Duswe Yang Menurut ini Babat Tanah Jawi Versi Otov Tentu Akan Babat Tanah Jawi Menurut Graf itu Separuh Benar Di Tahir Separuh Benar Menurut Otov Pada Baca Ini Di Elemen 43 Jokotarup Jokotarup Itu Bahkan Cerita versi Jokotarup Ini Itu Jelek Karena Ada Anak Di Ageng Kembang Lampir Perempuan Kemudian Itu Seperti Diperkosa Oleh Kijaka Kijaka Itu Lontang Lantung Kijaka Kijaka Kemudian Hamil Hamil Itu Ditemukan Oleh Borondo Itu Ditemukan Borondo Tapi Sebenarnya Ada Kijakeng Selon Doko Ditemukan Oleh Kijakeng Selon Doko Di Hutan Ditinggal Hamil Ditinggal Di Hutan Temukan Kijakeng Selon Doko Tinggal Kijakeng Kemudian Ditemu Oleh Mbok Rondol Tarub Itu Ya Dinamakan Tarub Karena Di Makam Makam Suaminya Dipasang Taruban Itu Yang Orang Tidak Tahu Itu Anak Ya Dari Perempuan Kijakeng Kembang Lampir Itu Bantah Itu Dari Mana Ada Di Disini Jadi Menurut Cerita Babak Tanah Jawi Yang Oltof Itu Di Babak Tanah Jawi Yang Di Oltof Itu Ya Gitu Ceritanya Ditemukan Di Hutan Gitu Kijakai Kalau Dipaskan Tokonya Seperti Paulana Bang Gitu Tidak Ada Mandi Mandi Kayak Di Taman Gitu Makanya Kalau Banyak Poin Begitu Ceritanya Kemudian Yang Menurut Soporna Ini Kemudian Yang Menurut Babak Gedungan Ini Sudah Diteliti Terbitan UGM Ada Jurnalnya Pak Ada Lengkap Nanti Kalau Pengen Pak D pengen Maksudnya Nanti Mungkin Bisa Di Upload Videonya Babak Gedungan Babak Gedungan Itu Tulisan Jawa Kuno Jawa Urub Jawa Itu Nocoroko 1845 Tahunnya Masyahi Kalau Ditahunkan Pengarangnya Itu Dengan Kode Tidak Jelas Sandi Kemudian Katanya Disuruh Pangeran Jogosumo Pangeran Jogosumo Satu Dari Sorokarto 1845 Pada Sudah Lacak Sampai Sampai Yang Punya Tarita Awangku Negara Sampai Situ Kayaknya Gitu Terjadinya Di Gua Agak Panjang Itu Ada Panjang Pak Adi sudah Baca Beberapa Di Gua Bukan Di Sendang Waktu Mandi Itu Juga Ceritanya Seperti Apa Sampai Dua Malam Agak Bulgar Di Babat Gedongan Sudah Diteliti Peneliti Menggunakan Banyak Buku Yang Menurut Babat Gedongan Ini Yang Anaknya Bernama Sunang Jiri Begitu Jadi Silahkan Anda Kalau Anda Bertanya Ke Pak D Pak D Yang Mana Pak D Akan Jawab Dia Tahu Tetapi Yang Seperti Itu Dibukti Bukti Tertulis Apalagi Prasasti Memang Tidak Ada Kalau Judulnya Seperti Itu Dimaafkan Memang Tidak Tidak Melakukan Itu Tidak Ada Kalau Dipas Paskan Semua Apakah Pak Adi Maulana Maghribi Kayak Di Sinan Kudus Pak Adi Menyampaikan Itu Adanya Pak Adi Sampaikan Cerita Dari Mulut Kemulut Yang Cerita Lisan Pak Adi Sampaikan Bukti Buktinya Seperti Itu Maulana Maghribi Kalau Pak Adi Ceritakan Tadi Seh Walilana Juga Begitu Dipaksa Coko Taruk Anak Dari Kijaka Dan Putri Dari Kijaka Kembal Hampir Hasil Perkosaan Ayo Itu Banyak Yang Tau Begitu Jadilah Warga Indonesia Pecinta Penikmat Sejarah Yang Cerdas Wawasanya Dan Luas Pak Adi Itu Memang Pedi Meminta Untuk Kusundur Untuk Konteks Ini Bukan Seorang Untuk Konteks Cerita Sejarah Insya Pak Adi Tidak Ada Niat Tidak Tidak Pak Adi Mau Ngomongin Tapi Lali Lupa Tidak Apa-apa Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menonton Berkomentar Bisa Dibagi-bagi Dan Dilengkapi Jadi Tidak Menggurui Pada Tapi Mari Kita Berdusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh